Beberapa juara yang tiba-tiba ngilang. Itu kenapa Mbak? Untuk penghayatan siapa menurut? Kalau aku untuk paket... Bukan paket, maksudnya secara suara dan penghayatan... ...awal-awal itu Lesti. Pendatang baru sekarang itu seperti apa sih? Pendatang baru sekarang. Kalau sekarang sih aku sebagai salah satu seniman... ...yang di industri musik sudah cukup lama. Sekarang ini aku patut berbahagia. Jadi kalau aku lihat secara kualitas... ...kalau dulu berapa tahun yang lalu ketika aku ditanya masalah ini... ...aku bilang aduh merhatinkan ya. Karena kalau bicara generasi dangdut sekarang itu secara kuantitas bertambah. Tapi secara kualitas menurun. Yang pengen aku tanyakan ada nih Mbak. Kalau di kompetisi itu ada beberapa juara karirnya bagus. Tapi ada loh Mbak. Beberapa juara yang tiba-tiba ngilang. Itu kenapa Mbak? Gini, makanya tadi kenapa aku bilang. Kompetisi ini kan akan selalu ada. Kayak apalagi dari kalau dia memang jebolan dari ajang bernyanyi. Itu kan acaranya tidak berhenti hanya di tahun itu. Terus ke depan nggak bikin lagi kan gitu loh. Nah ke depannya kan tahun depan mereka akan bikin lagi. Akan melahirkan yang baru lagi yang baru lagi. Nah kenapa kalau ada yang secara ini dia juara tapi habis itu tenggelam. Ya lagi-lagi. Kembali lagi. Maksudnya kalau dia sudah siap untuk terjun di industri musik harus punya pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban itu dalam bentuk apa? Bukan hanya menjaga kualitas tapi juga berkarya. Nah kalau hanya mengandalkan oh gue juara satu. Udah show di sana, show di sini. Tanpa dia punya karya dia tidak punya bendera. Dia tidak punya label untuk dirinya dia. Jadi ketika udah berdatangan lagi juara yang baru ya otomatis dia akan tenggelam. Karena orang akan pilih yang baru lagi kan. Nggak usah gitu loh. Nggak usah masalah juara. Jadi intinya jangan mengandalkan nama besar. Betul. Nggak usah itu lah. Simpelnya adalah penyanyi baru. Tiba-tiba muncul. Ngehits. Ngehits nih. Tiba-tiba nggak berkarya lagi. Ada lagi kan penyanyi baru yang muncul. Kalau kita nggak bisa ngejar dia. Sedikit banyak ya udah tetap berkarya. Kita tetap di tengah aja. Gitu nggak usah naik-naik banget. Nggak usah turun-turun banget gitu kan. Nah kalau penyanyi baru ini muncul dia naik. Ini gimana caranya yang si penyanyi yang ngehits ini harus ngejar lagi. Dengan apa? Berkarya. Karena sayang banget kan. Maksudnya kalau dia bisa juara satu kan. Berarti secara kualitas dia oke gitu kan. Nah kualitas kalau tidak ditunjang dengan karya. Ya kan sayang gitu. Orang jadi nggak kenal dia gitu. Hanya tahu oh iya dia dulu nyanyi bagus. Oh iya dia juara satu. Udah. Tapi setelah itu karya itu penting banget. Berarti yang harus dilakukan adalah tetap berkarya. Karena dia terjun di industri musik gitu. Contoh kalau Benny seorang pemain sinetron. Dia main sinetron hanya sekali berikutnya. Dia nggak pernah main lagi. Tapi dia orang nggak inget. Orang nggak inget. Pasti akan cari yang baru ini. Kayak kita aja kan. Abdal. Men sinetron nih. Kita ngehits. Gitu ya ngehits. Udah. Habis itu orang kan kenal. Oh iya dia pemain sinetron ini. Tapi nanti sinetron baru kan ada. Yang lebih naik lagi. Lebih naik. Kita udah dilupai. Nah kalau abdal nggak muncul lagi. Siapa yang inget abdal? Gitu loh. Dengan apa? Ya kita ngambil kerjaan lain. Kita bikin sinetron lain. Yang mudah-mudah bisa hits lagi. Kenapa nggak? Gitu. Yang penting. Berusaha dan berkarya. Iya. Kalau makan mahasiswa di rumah dah tuh. Duh. Nggak bisa. Nggak ada bisa. Amper gerak. Kalau tiang-tiang di rumah. Nggak bisa. Nggak makan. Nggak makan. Nggak makan. Itu apa sih kesalahan yang dilakukan para penyanyi-penyanyi ini? Kenapa dia sampai tenggelam pada akhirnya? Iya. Kesalahannya ya mungkin kalau aku ngebacanya tuh gini. Kadang-kadang tidak mental semua orang itu kuat ketika mereka berada di kompetisi. Maksudnya gini. Bukan-bukan mengenyampingkan bahwa mereka juga mungkin awalnya berjuang dari nol juga gitu ya. Untuk sampai kepada titik. Bukan. Untuk pada akhirnya dia bisa ikut satu ajang. Dimana disitu memang acara TV gitu. Yang ditonton oleh nasional bahkan luar negeri. Dengan penonton yang sudah ada. Dengan dukungan. Kadang-kadang itu menimbulkan si anak ini menjadi star syndrome. Kadang-kadang seperti itu. Nah ketika sudah selesai masa kompetisi. Dia sudah juara. Dia merasa bahwa dengan ketika dia tidak berbuat apa-apa. Namanya dia akan terus ada. Orang akan terus ingat gitu. Jadi kadang-kadang itu bisa menjadi pembelajaran sih sebenarnya. Bahwa gak usah jauh-jauh. Kita yang udah lama nih gitu. Itu masih punya gitu. Masih punya semangat untuk yang. Jangan kompetisi lah gitu ya. Aduh kita harus berkarya lagi nih. Iya, iya, iya. Jadi semangat mungkin tepatnya semangat untuk berkarya gitu ya. Kalau berkompetisi. Gue gak ada gue kompetisi. Iya sih. Gue seneng kalau semua orang berkarya. Beda dengan kalau kita berkarya sendiri. Berkarya, iya betul. Orang melihat. Apalagi kalau yang berkarya 10 orang. Semakin banyak mata orang yang melihat gitu. Makanya aku selalu bilang. Karena aku gak pengen hal yang kayak tadi yang apa. Mas Abdel nanya tadi tuh. Aku pengennya anak-anak ini dengan kualitasnya yang bagus. Mereka tetap bisa bertahan terus. Dengan melahirkan karya-karya yang bagus gitu. Karena buat aku mereka juga hebat. Bisa jadi someday dia akan lebih bagus daripada senior-seniornya gitu. Makanya mereka tuh harus ditempa untuk tetap apa ya. Secara mental itu mereka tetap humble. Dan pastinya punya semangat untuk dia mau berkarya gitu. Jadi supaya gak tenggelam. Karena masyarakat Indonesia ini mohon maaf. Bosenan. Iya bener. Bosenan gampang. Gampang bosen. Yang terus berkarya aja. Kalau dia tidak bisa memaintain karyanya dengan baik. Orang juga bosen. Apalagi yang gak berkarya gitu. Iya bener-bener. Nah Mbak kan sama Udah ini kan juri kan. Juri kan. Oh juri apa sih? Juri. Juri salah satu kompetisi lagu lah. Nih. Dan kebetulan nih pertama kali nih. Aku bisa mengundang beliau-beliau ini. Sangat senang banget. Iya. Aku kempo nih Mbak. Kalau misalnya nih. Ada 4-5 juri ya. Tiba-tiba ada keputusan. Misalkan. Keputusan itu tidak bulat untuk memenangkan satu kontestan. Itu apa yang dilakukan? Bahkan juri ini milih ini. Tapi juri ini milih ini. Gak tercipta suara-suara bulat untuk memutuskan. Oh dia nih. Itu yang dilakukan juri biasanya apa? Biasanya kalau kita pas lagi meeting-nya nih ya. Sebelum penentuan. Kalau kita masing-masing punya yang kita jagokan. Yang menurut kita. Dia layak untuk lolos ke babak berikutnya. Atau dia layak untuk jadi juara. Itu pasti kita jarang ya. Yang kita satu suara ya. Biasanya ya 60-40 lah gitu. Atau kadang-kadang yang paling susah itu kan. Kalau masing-masing punya jago. Udah. Udah. Tapi ada. Pernah begitu? Sering. Sering lagi. Sering. Sering. Jadi kita pasti akan fight. Kita akan berargumen sesuai dengan anggapan kita gitu loh. Bahwa ya memberikan alasan yang nyata gitu. Berdasarkan pertimbangan kita. Cuma lagi-lagi kalau memang udah buntu. Biasanya ya udah. Akhirnya keputusan ditentukan oleh SMS. Gitu. Oke. Berarti keputusan ditentukan sama SMS. Ya. Tapi biasanya. Dari pihak. Kayak apa-amanya ini di TV gitu. Mereka juga mempertimbangkan suara juri juga. Pada akhirnya gitu. Jadi paling juri berapa persen gitu ya. Ditambah dengan hasil voting biasanya gitu. Oh. Berarti. Ada yang bilang juga kan. Oh ini pasti settingan tuh mbak. Apa segala macam. Itu bener gak sih mas? Kalau settingan tidak. Maksudnya. Istilahnya gini. Masa sih mbak? Iya. Iya. Istilahnya tuh kan. Kalau 1, 2, 3. Kalau tidak tertinggi. 1, 2, 3. Tidak bisa diganggu juga. Gitu. Iya. Tapi kalau yang jaman kita ya. Tapi kalau yang sekarang. Saya gak tau. Gak tau nya. Ngarahnya ke gue. Maksudnya gimana. Udah lama enggak loh. Jadi sebenarnya penentuan juara itu. Tidak dilihat bahwa dia hanya bagus saat itu. Enggak. Maksudnya. Ya. Either dia juara. Atau dia yang lolos. Itu pertimbangannya bukan hanya berdasarkan. Oh dia bagus saat itu. Tapi. Karena ada kebutuhan broadcast juga gitu. Kadang-kadang itu menjadi pertimbangan. Nih anak kedepannya masih bisa berkembang gak ya. Gitu. Gitu. Karena itu penting banget. Iya. Masak. Nah kalau dari situ. Ya. Pemahamannya di beda lagi. Ini menjawab pertanyaan saya. Saya pernah lihat. Ada dulu kompetisi. Menurut saya. Si A ini bagus banget suaranya. Tapi kenapa yang. Si B ini yang naik. Gitu loh. Pertimbangan broadcast. Kalau saya. Aku nih mbak ya. Jujur ya. Jujur ya. Mohon maaf nih kalau salah. Ini maaf banget nih saya situ banget. Aku lihatnya dia good looking. Gitu loh. Iya. Apakah itu akan menjadi pertimbangan dari stasiun TV? Iya. Bisa jadi. Buat jualan. Bisa jadi. Bener gak sih? Bisa jadi. Karena kan. Mereka ini kan. Aduh. Serem ya. Bukan. Gini. 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 Gini kan. Cuman ini aja. Ini orang entertain. Selamat teman. Orang Indonesia ini. Kebanyakan. Kebanyakan orang kita tuh. Pengen melihat yang seger-seger. Bivisual gitu kan. Iya kan. Bivisual. Oh. Tambah suaranya bagus gitu kan. Nah. Tahu sendiri. Kalau di Indonesia itu ada peraturan. Kalau lu selama lu good looking. Lu aman. Iya. Itu kan. Itu terjadi kan. Itu benar. Itu benar. Itu terjadi. Memang ada. Gini kan. Aku ikutin juga. Itu yang membuat aku sekarang kayaknya gak mau jadi juri lagi. Karena males berargumen. Gak. Karena gini. Aku kalau menjalani sesuatu itu kan aku harus. Karena aku orangnya gak bisa untuk tidak fair gitu. Maksudnya. Mungkin karena aku berangkat dari festival-festival dimana itu belum ada di stasiun TV. Jadi kalau festival yang di daerah-daerah itu mau diadakan oleh satu daerah yang menang. Emang benar-benar yang memang pantas untuk menang atau layak untuk menang gitu. Jadi memang tidak ada drama ini itu dan sebagainya gitu. Nah kalau ini memang lebih pelik lagi-lagi karena ya ada banyak hal yang dipertimbangkan. Banyak sekali. Akhirnya yang kita juga gak bisa bikin apa-apa gitu. Oh itu kenapa sekarang mbak gak mau jadi juri lagi. Hahaha. Udah juga gitu udah. Aduh. Udah gimana udah. Aku sebenarnya lebih begini. Aku tuh sebenarnya lebih begini. Gue lebih segini. Aku tuh orangnya sebenarnya cengeng kalau untuk sesuatu hal yang menurut aku aduh. Sayang banget ya dia ini harusnya bisa. Itu bisa kepikiran berhari-hari. Gitu. Daripada aku terus mikirin itu. Mendingan gak usah. Gitu. Hahaha. Alhamdulillah. Janganlah daripada nanti banyak titit titit. Jawab dong ada settingan gak gitu. Apaan sih. Gitu. 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 Itu suara juri. Suara juri. Suara juri sangat dibutuhkan. Kalau pada saat penentuan lima besar itu kan memangnya tidak bisa diganggu-gugat itu. Satu, dua, tiga. Nah yang dua ini kadang-kadang ada yang satu SMSnya mungkin lebih tinggi. Yang satu lebih rendah. Tapi secara kualitas sebenarnya anak ini patut dipertahankan. Yang ini pada akhirnya ya itu gitu. Tapi lagi-lagi bukan keputusan satu juri ya. Semua juri gitu. Gitu. Juri itu ada empat ya lima ya. Ya. Ada empat lima ya. Lima. Nah itu yang menjadi. Ya. Ya. Ya udah jangan curhat. Oke lanjut. Next. Kasih tips dong. Dari Uda sama Uni. Untuk biar tetap bisa eksis nih sampai sekarang ini. Itu gimana sih? Gini sih. Maksudnya sekarang itu. Kita punya banyak media. Media untuk kita. Apa ya. Berkreativitas gitu. Untuk menunjukkan karya-karya kita melalui apa? Social media. YouTube kah? Instagram. Gitu ya. TikTok. Wah banyak-banyak-banyak gitu loh. Jadi sebenarnya tidak beda dengan dulu. Kalau di zaman dulu itu orang untuk mau bikin sesuatu itu harus disupport oleh label gitu. Dimana label itu dia juga selektif. Gak bisa ngambil sembarangan orang gitu. Jadi karena mereka kan jualan gitu. Nah kalau sekarang tuh. Kita bersyukur lah. Patut. Patut bersyukur. Karena banyak media yang bisa kita manfaatkan. Untuk kita bisa apa. Supaya bisa eksis. Di apapun bidang yang dijalani gitu ya. Jadi. Asal jangan males aja gitu. Ya kan. Ya berkarya harus. Berkarya juga bentuknya banyak. Tidak harus bikin album. Tidak harus bikin single untuk saat ini. Kalau memang belum bisa. Tapi setidaknya tetap bisa melakukan apa yang menjadi bidangnya gitu loh. Dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Intinya tetap melakukan sesuatu gitu loh. Gak stagnat. Gak pasif gitu. Kalau dulu kan kita istilahnya gitu. Dulu kalau kita ngerasa. Udah. Udah banyak yang baru. Biasanya kita kan udah lupa. Dilupain. Kita dilupain. Nah sekarang kan. Kita punya ini. Sendiri. Sendiri gitu loh. Jadi. Oke. Kita gak disini. Atau kita bikin di Youtube. Atau kita bikin di mana. Banyak pilihan. Banyak pilihan untuk diri kita sendiri. Kalau kita benar kata Eric. Supaya. Eee. Jangan males. Selagi kita. Eee. Mau berkarya. Eee. Tempatnya udah disediakan. Gitu. Tinggal. Tinggal. Bagaimana memanfaatkan. Gitu. 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 Tapi selain itu juga. Mungkin gini sih. Sekarang kalau. Kalau aku pribadi udah bicara dari sisi. Industri ya. Nyanyi gitu. Untuk dangdut lah khususnya. Eee. Punya pesan juga sih. Gitu. Maksudnya bahwa. Eee. Ya sudah sudah ini kan begitu banyak penyanyi. Suaranya bagus-bagus. Tapi karakternya cuma satu. Gitu. Satu sama. Jadi masing-masing tidak punya identitas yang sehingga orang bisa mengenal dia. Karena sebenarnya. Nyanyi itu bukan hanya suara bagus. Tapi karakter itu juga penting. Contoh. Ketika kita mendengarkan. Seorang. Elvi Sukaisi. Dita Sugiharto. Atau Roma Irama. Kita tanpa ngeliat wajahnya. Kita tahu itu dia. Nah itu buat aku itu karakter. Itu satu hal yang. PR banget buat anak-anak muda sekarang. Ini generasi dangdut. Yang suaranya keren-keren. Aku pengennya mereka juga bisa seperti itu. Gitu. Jadi. Jangan hanya. Memanfaatkan sosial media yang ada. Dengan berkarya. Tapi hanya dengan menirukan orang lain. Tapi. Manfaatkan untuk menguatkan karaktermu sendiri. Gitu. Boleh mengidolakan orang lain. Tapi jangan. Jangan terpaku. Harus seperti dia. Karena ketika kamu seperti dia. Kamu tidak akan lebih hebat dari dia. Gitu. Iya. Benar. Oh si A. Oh ini si A ya. Iya. Ternyata bukan. Tapi ketika kalau dia manfaatkan. Dia habiskan waktu untuk mengulik dirinya sendiri. Dimana kelebihannya. Aku yakin banget. Mereka punya sesuatu yang mungkin. Jauh lebih bagus daripada senior-seniornya. Jadi mereka berkarya suatu yang positif. Tapi juga membentuk image-nya. Dan karakternya dengan baik. Ya. 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 Masih menjaga itu. Apa? Cium tangan gitu Mbak Benny ya. 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 Tapi enggak. Enggak segitu juga. Ya langsung kalau ketemu Benny. Enggak. 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 Sampai detik ini sih mereka masih. Masih dalam. Batas yang wajar. Masih sofa. Betul kalau di ini apa namanya di kalangan penyanyi. Etitudenya bagus ya ya. Beda nih kalau di sinetro nih. Kadang-kadang ada yang gitu lah. Belum apa-apa gitu. Belum apa-apa gitu udah. Ketemu orang udah setakap. Enggak ngeliat gitu. Emang ada ya? Gimana? Tolong dijelaskan. Gimana? Ada nggak? Tadi ngobrol panjang. Ada. Kadang-kadang ada pemain yang kalau kita ajak reading. Maksudnya. Oh yaudah. Kalau satu kali, dua kali, tiga kali. Kalau enggak mau yaudah. Itu part of attitude. Sebenarnya. Tapi memang, memang. Memang sejauh ini sih. Apa ya. Bersyukur aja sih. Maksudnya bersyukur. Maksudnya berarti gini. Lagi-lagi gitu. Maksudnya ketemu dengan anak-anak ini juga mereka punya attitude yang baik gitu loh. Maksudnya ketemu pun tidak. Kita juga nggak suka kalau yang dihormatin banget. Oh gitu eh. Coba cium tangan. Itu bukan berhala. Gitu kan ya. Maksudnya. Maksudnya biasa aja. Sewajarnya aja. Karena sebenarnya. Yang membuat karir kita itu bisa berjalan panjang. Itu bukan hanya dari karyamu. Bukan hanya dari kualitasmu. Tapi juga dari attitudemu. Jadi ketika. Karena itu. Kita bekerja sama dengan orang yang punya attitude baik. Itu juga. Akan langgeng nanti di industri. Kita kerja sama banyak orang. Kita banyak. Dengan banyak orang. Kalau memang attitude kita bagus. Kita sopan yang bisa kita jaga. Insya Allah. Akan panjang. Sepanjang panjangnya tali. Tidak sepanjang mulut orang Ben. Betul. Ya kan. Kalau tali tuh. Sepanjang-panjang ada putusnya. Ada putusnya. Tapi kalau mulut orang. Jadi kalau kita baik. Itu kemana-mana. Kalau kita juga nggak baik. Itu juga kemana-mana. Apalagi dunia entertainnya kecil ya. Yes. Benar. Penyanyi pendatang baru. Yang sekarang. Yang dia ajak mempetisi. Yang bagus banget. Itu siapa itu? Kalau bagus banget. Banyak sih. Relatif. Relatif. Beda-beda ya. Bagusnya dari mana. Dari mana. Benar. Kalau yang bagus dari. Vokalnya ada. Yang bagus dari penghayatannya ada. Oke. Jadi relatif. Oke. Misalnya. Sebutin nama deh. Gak apa-apa dong ya. Untuk penghayatan siapa menurut. Kalau aku untuk paket. Bukan paket. Maksudnya secara suara dan penghayatan. Awal-awal. Itu Lesti. Lesti Kejora. Lesti. Lesti. Terus. Siapa lagi Ben? Lu siapa Ben? Lesti. Putri. Putri. Bagus. Putri. Vildan. Jebulan-jebulan anak-anak sekarang bagus-bagus kok. Bagus-bagus. Gitu. Gitu. Oke. Udah. Masih panjang udah. Siapa lagi Ben? Siapa lagi? Wenny. Wenny. Cepi. Selvi. Cepi. Wendny. 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 Suaranya itu. Menggelegar. Dia itu bunglon. Bunglon banget. Memang kadang keren banget. Sukses buat semuanya. Buat Putri. Wenny. Dede. Dan yang lainnya. Bunda. Bunda lagi kan. Uni. Uni. Gua tuh keibuan emang Ben. Gimana sih lu? Oke sobat. Oke. Kalau kalian suka dengan konten ini silahkan share banyak-banyak. Dan jangan lupa tinggalin komen yang banyak. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Ouya.